kita dapat nih aku satu sky totem nangis banget hai guys welcome back to my video disini daigami yang you watching me on youtube oh yes di video kali ini gue akan main game getrich lagi ya di getrich ini sekarang udah defense card baru guys dan ini kartunya cewek ya bisa kita lihat disini tuh namanya white pocahontas oke pocahontas sekarang udah ada versi terbarunya dan mungkin akan kita lihat dulu deh saat gameplay itu kayak gimana guys oke ini dia kartnya ini saat gameplay ini status dasarnya dia tuh kayak ngeliat daun daun lewat dan rambutnya dia jadi pirang ya sekarang which is tadi kan coklat oke itu saat lempar dadunya dia tuh kayak mainin ombak gitu guys kayak ngedayung mungkin oke untuk skill dia itu yang pertama ada saat tiba di area ku atau lawan selama turn maka 40% itu langsung pilih pindah ke area dalam lain dan itu saat tiba di area ku 100% BSW kali 2 oke berarti ini kayak ability dari pendaan itu ya jumping shoes which is gue udah punya tapi itu kan 38 berarti ini ada kenaikan nih 2% kalau di white pocahontasnya oke untuk skill keduanya dia itu ada saat color compression muncul maka 40% itu change upgrade ke landmark di area warna tersebut oke dan itu ada tambahannya lagi saat kita ngebuat landmark maka change 45% itu lempar dadu sekali lagi oke berarti untuk dia itu kayaknya termasuknya card compression ya dan udah cukup GG sih kalau menurut gue kayaknya dan untuk ngedapetin S plus pocahontas itu kita butuhin ya guys disini ada 2 option yang pertama itu kita harus dapetin material apesnya dulu ini 2 lalu jungle totem yang A nya itu 2 sama river totem kita juga butuhnya 2 ya itu option yang pertama atau option yang kedua itu kita bisa dapet dari ini nih dari shadownya yang S kita itu bisa ngedapetin setiap jackpot draw 50 kali ya dan ini tuh berarti kita bisa fix dapet dia kalau misalnya nge-spend 3500 diamond oke nice banget dan disini kita juga bisa tukerin jadi S plus popular character card pack untuk dari yang A plusnya kalau misalnya kita punya ya kita kelebihan dan untuk buff skillnya si S plus pocahontas ini ada saat kalau misalnya kita level up di periode event itu kita bakal dapet ketika kita ngebangun maka change 33% itu kayak ngambil alih area dalam satu line ya dan itu kita nge-roll dice 1 kali lagi oke nice banget oke disini kita langsung aja akan coba untuk ngedapetin materialnya sekarang itu eventnya dari jackpot draw ya guys mungkin kita langsung aja mulai jackpotnya disini gue ada jackpot key tadi berapa ya 90 kayaknya gue abisin dulu mungkin pake jackpot key dan di jackpot kali ini tuh gak ada itu ya oh di tengah ada jungle totem di jackpot kali ini tuh gak ada mega jackpot guys which is itu yang kata nge-spend 50 diamond sekali ngedraw oke kita abisin dulu oke dapet 30 diamond dapet 10.000 gold dapet PCP 11 doang ayo dong materialnya dong game oke dapet pendan S lumayan aja dan oh iya guys pas di event kemarin tuh di S plus Joey gue sama sekali itu ya gak dapetin guys A plus 1 nya itu abis gue buat video gue bener-bener coba ngedraw lagi sama nge-combine dari material A nya dan gue sama sekali gak dapet guys sampai diamond gue abis dan sekarang gue udah kumpul lagi untuk ininya diamondnya sekarang jadi 3200 tadi aja kan 400an ya dan udah gue abisin juga dia abis ngebuat video oke sekarang kita akan lanjut pake ininya jackpotnya yang pake diamond oke dari tadi kita masih belum bisa dapet ya ini material A nya oke di tengah 30 diamond eh 30.000 gold gue dapetnya tadi wah susah nih kayaknya nih guys materialnya kita gak dapet dari tadi dapet diamond 20 pen dan S tapi nanti kita bakal bisa fix dapet sih guys ini kalo gak spend 3500 itu setiap nge-jackpot 50 kali kita bakal bisa dapet wah kita gak dapet nih guys materialnya dari tadi oke nice banget kita dapet nih yang A plus 1 sky totem nice banget dapet 20.000 gold dan oh iya guys pas kemarin-kemarin tuh juga gue nyoba main diamond league hype bet dan itu tuh bener-bener ketemunya si oke dapet A river totem ketemunya si S plus Joey mulu guys seriusan dah gue jadi lustrek terus-terusan dapet A river totem oke jadi tuh kayaknya banyak banget orang yang dapetin S plus Joe karena misalkan kita liat disini nih guys di karakter kart dan kita liat ke direktor ini ya kalo misalkan kita liat di list yang populer ya sekarang itu si S plus Joey ada di peringkat 2 guys berarti kan gak kebayang ya yang punya S plus Joey itu banyak banget which is tadinya kan yang pertama tuh ini sama yang kedua ini which is ini pasti kan player yang baru main ya banyak banget yang don berarti dan gue termasuk yang gak beruntung gak ngedapetin si S plus Joey-nya parah banget dan gue juga liat komentar kalian ada yang dapet cuman 200 diamond lah ada yang dapet 500 diamond gue nge-spend 6.000 lebih guys parah banget kan 6.000 lebih bayangkan gak dapetin tuh S plus Joey tapi banyak banget player yang don kan gue heran jadinya oke disini diamond gue ada 2.800 kita lanjut aja mungkin tadinya ada 3.200 ya itu gue juga mati-matian guys naikin diamond segitu susah banget ketemunya si S plus Joey terus di diamond league di diamond league high bet ayo dong materialnya dong coba kita liat dulu ya ke ini ke event kita itu kurang material apa aja oke untuk kita itu sekarang kurang material A-nya 2 nih jungle totem sama plusnya 1 ya oke kita lanjut aja ayo dong game wismillah semoga gue dikasih ini nih materialnya digampangin karena di event Joey tuh gue udah nge-spend banyak buat diamond nih 6.000 diamond lebih guys ayo dong please karena ini kayaknya si S plus pocahontas juga lumayan bagus sih guys dia tuh bisa dibilang jadi pesaingnya si S plus Joey gak ya bisa aja sih soalnya dia ada itu skill ngeroll dice lagi saat ngebangun landmark dan itu 45% jadi seenggaknya kalau misalnya gue gak dapet S plus Joey gue bisa dapet lah game si S plus White pocahontas ini jungle totem di tengah oke dapet river totem coba kita lihat dulu ya ke event oke ternyata kita banyak banget nih yang river totemnya yang jungle totem kita gak dapet dari tadi guys kita lanjut aja ya jikpotnya oke di event kali ini gue harus down please banget game oke dapet river totem please dong jungle totem dong susah banget dah itu A plus di kanan tadi dan dapet apa nih kali ini oke 10 ribu gold doang please please game material lah oh ya disini juga ada event combination guys tadi itu udah gue liat jadi kalo misalnya kita nge combine material A sama A nanti kita bisa dapet S plus bisa dapet A plus juga dari situ A plus material oke tadi material yang ke satu sama yang kedua gue dapetnya river totem lagi ya dan disini mungkin kita akan masuk ke shop guys kita akan beli yang pake 4 ribu ini ya start candy wish me luck semoga dapet yang A itu A jungle totem kalo ngga yang A plusnya please game oke dapetnya river totem lagi waduh kayaknya disusahin nih guys untuk yang jungle totemnya ya kita kayak dari tadi ngga dapet nih muncul sih muncul tapi susah dapetin ya oke kita lanjut aja tadi kita diamondnya masih ada 2300 ayo kembalian lah please game jangan sampe gue nge spend ini nih 3500 oke dapet 20 ribu gold jungle totem di kiri guys tadi aduh dapet river totem lagi oke mungkin gue akan pick tengah terus kali ya coba deh gue mau pick tengah terus ayo oh A plus di kiri gue akan pick tengah terus coba aduh A plus kalo ngga yang ini nih jungle totem game kasih gue gue picknya random aja deh guys oke dapetnya river totem please lah yang jungle nya jadi nanti kalo misalkan kita apa sih namanya gak bisa dapetin dari material yang A nya sama A plusnya kita bakal fix dapet guys di itu di spend diamond yang ke 3500 mungkin gue akan pick cepet kali ya waduh di tengah guys come on sky totem coba sekarang gue picknya kanan kiri terus ya 20 ribu gold doang traveler kompas please please materialnya lah oh my god guys kayaknya bener nih kita harus nge spend 3500 kayaknya ya 20 ribu gold waduh parah banget nih guys udah mulai susah kayaknya materialnya keluarnya river totem sih guys yang sering keluar material A nya dan tadi udah gue cek juga kayaknya gue ada lebih dari 7 deh untuk yang river totem itu oh my god oke tapi dapetnya river totem lagi ayolah yang jungle nya kalau gak yang sky totem oke disini diamond kita ada 1500 lanjut aja guys oke yang A plus ada di kiri so kayaknya tadi kita sama sekali gak dapet ya guys untuk yang ini yang ini yang A jungle totem ayo dong please tapi tadi kayaknya diamond gue itu ya guys di awal tuh cuman ada ya 3200an deh kita bisa dapet gak ya kira-kira ya tapi kayaknya bisa sih misalkan dari jackpot kan kita juga dapet ini diamond kita bisa dapet oke nice banget guys dapet A plus sky totem berarti kita udah ke kumpul 2 berarti tinggal material yang A nya ya ini yang jungle totem disusahin sama GM kita sama sekali gak dapet di kiri sekarang cuman kita cek dulu deh ya kita cek ke event tuh kan beneran kurang material A ini guys 2 lagi oke lanjut aja damn gue tadi ada berapa tuh 10.000 gold 1300 guys ayo dong please GM kasih gue kesempatan jangan sampe diamond gue abis oh my god kasih gue jungle itunya dong jungle totem jangan sampe DM gue abis nih GM nguras ini banget dah nguras DM kayaknya oke nice banget guys dapet A jungle totem berarti kita kurang satu lagi please buat game kasih gue satu lagi please banget biar gue gak spend 3500 diamond nih jadi biar gue ada itu guys biar ada bisa nafas lagi tuh untuk DM nya untuk apa sih namanya diamond league hype bet lagi nanti gue kok gak ada modal gimana mau itu farming diamond oh my god oh my god disini DM kita ada 1100 oke lanjut aja guys please please jungle nya dong jungle nya game oke nice banget kita udah dapet A jungle totemnya dan berarti kita don't even tanpa habisin 3500 DM ya ini nice banget guys kita langsung ambil aja si S plus white pocahontasnya kita exchange oke nice banget dan disini mungkin langsung aja kita pake ya guys card terbarunya akhirnya guys gue don't even setelah event kemarin gue udah di php-in di event S plus Joey oke disini langsung aja kita level up si white pocahontasnya oke udah level 30 langsung aja kita level up deh guys sampe max gak usah nungguin itu kemungkinan itu kan sukses juga oke nice banget berarti disini juga udah di level up di video ini sekalian dan kita itu dapet buffnya yang tadi ya kalo misalnya kita ngeconstruct atau ngebangun area kita itu 33% bakal ambil alih area lawan yang di satu lain ya dan kita itu bakal lempar daru satu kali lagi oke menerima keuntungan dan disini kita juga dapet like of honor ya oke don't know guys disini mungkin sekalian aja gue akan coba level up card A gue ya yang materialnya di event ini biar kita dapet card S plus nya lain juga selain S plus white pocahontas oke mungkin akan langsung gue skip oke disini material A nya udah gue level up sampe max itu kira-kira 4 aja ya guys berarti kita bisa dapet 2 S plus nya dari sini mungkin gak usah banyak-banyak biar gold kita gak terlalu kekuras karena kita udah don't even juga oke combine pertama kita lihat dapetnya apa oke dapet S plus Laila lagi oke di event Joey di spamnya Laila mulu oke combine kedua kita lihat dapetnya apa oke dapetnya S plus Sophie dan oke disini mungkin sekalian aja ya di mailbox kan gue juga kayak ada banyak hadiah yang menarik ini kayak card S plus oh disini ada break gem kita buka aja mungkin dapetnya apa kita lihat oke dapet victory loudspeaker nice banget dan disini kita juga ada transcendent oke nice banget nih dapet dice control lumayan untuk white buka lontas gue gue taruh disitu nanti disini kita juga dapet pendantnya gratis dari GM eh mungkin gak usah kita ambil kali ya eh kita ambil aja oke dan disini kita juga punya pendant S plus yang populer ya kita buka aja kita lihat dapetnya apa nih guys karena ini populer semoga aja bagus ya dan ini S plus oke dapet golden power wages ini untuk nilify angel card ya 2 kali oke nice banget gue masih belum punya guys sejujurnya pendant ini nice banget dan disini kita ada card S plus kita buka aja mungkin populer oke dapetnya 2 haruna sejujurnya gue juga masih belum ini punya gue gak down guys pas event kemarin yang itu oke ini pendant S sampai S plus kita lihat dapetnya apa oh material ya kayaknya gue bagus oke disini juga ada dari triple nih aduh gue gak ngebukain lagi tadi oke dapetnya river totem juga oke disini juga ada note for sale sign oke dapetnya itu oke disini gue juga ada S sampai S plus populer semoga aja kita bisa dapet S plus dan oke guys mungkin video kejar refundnya sampai judul aja tadi itu gue berusaha untuk dapetin S plus white pocahontas dan gue lagi oke guys gue bisa dapet tadi gue gak spend gak nyampe itu ya gak harus sampai 3500 kira-kira 2000an aja nih dan mungkin untuk video gameplaynya gue akan membuatnya di next video aja biar berhasil gak kepanjangan dan oh ya kalian gimana guys yang ikutin refundnya juga kalian udah yang berhasil gak dapetin S plus white pocahontas sebelum ke main di bawah ya kalau misalnya ya kalian spendnya berapa diamond dan kalau misalkan kalian juga melakukan combination dari yang material A nya kalian ke main di bawah dapetnya kartu S plus apa aja dan oke mungkin video sampai selesai oke thank you for watching video guys lagi don't forget to like comment dan juga di bawah dan pastinya jangan lupa subscribe bagi yang belum ya guys oke sampai ketemu di video gameplaynya bye Sampai jumpa